Polisi menangkap pelaku pencurian di kantor agen Bank BUMN di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pelaku sempat terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Namun karena badannya yang gemuk, pelaku akhirnya kelelahan berlari dan pasrah untuk ditangkap. Pelaku pencurian di salah satu agen Bank BRI di kota Palopo, Sulawesi Selatan ini hanya bisa pasrah saat disergap tim Resmopol Sekwara. Pasalnya pelaku yang memiliki badan gemuk, kelelahan setelah terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Pelaku bahkan sampai terjatuh ke sawah berlumpur karena tak kuat berlari. Sebelum ditangkap, pelaku sempat minta izin ke petugas untuk istirahat mengatur nafas sambil membersihkan lumpur di badan. Polisi memburu pelaku setelah aksinya di sebuah agen BRI Link. Di Jalan Malaja, Kecamatan Warat Timur Palopo, terekam CCTV. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat mencuri karena tak tega melihat buah hatinya yang terus menangis meminta uang jajan. Sementara pelaku tidak memiliki pekerjaan sebagai sumber pendapatan. Sekitar kediaman tersangka, karena tersangka dalam keadaan memiliki badan yang besar, gemuk, berusaha untuk lari. Lari dan anggota membiarkan saja dia lari karena memang badannya begitu besar. Dan dia terjatuh di sawah. Setelah terjatuh di sawah baru menyerah bahwa sudah menyerah saya ikut saya. Atas perbuatannya, pelaku kini mendegam di Rutan Mapol Sekwara dan terancam tujuh tahun penjara. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasrudin Rubak melaporkan.